Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk Hai remerdah source code aplikasi ojek online nah disini saya baru saja membuat Hai kan namanya eh akun cpanel untuk ojol.latian.my.id Hai nah ini untuk cpanelnya Hai nah yang pertama kali harus kita aktifkan Hai adalah SSL statusnya ya Jadi kalau kita cek di sini Hai ojol latihan Hai ah sebentar ada yang salah ya ini kurang a nyetak-nyetak saya buat lagi Hai teknik salah akunya berseh hapus dulu Hai kalau ini memang akses untuk saya sendiri ya akses root saya hapus dulu ternyata saya salah membuat Hai pojol latihan harusnya ada hai 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 ya ini Hai misalnya berarti saya harus hapus Hai hapus berarti masuk ke hai 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 atau modify akun aja ya modify akun Hai modify akun hai 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 eh ya bisa dimodifikasi akun ternyata Hai latihan hai 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 ininya jupiter tema Hai siapannya oke kalau sudah Hai ini biar aja dulu deh ati mitik hai 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 ke-3 hai 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 eh sukses Nah kalau udah sukses poti kita coba lagi untuk apa namanya kalau sudah sukses kita masuk ke akunnya ya kalau dari saya bisa langsung ya ini karena saya akses root jadi saya gak perlu login menggunakan user dan password saya cukup masuk ke sini untuk masuk ke cpanelnya beda lagi kalau misalkan kita login menggunakan user biasa ya artikan ojol titik latihan titik my.id nah ini kan websitenya sudah ada cuma HTTPSnya belum aktif karena ini baru dibuat kalau baru dibuat kita perlu mengaktifkan SSL statusnya ya nah ini bisa cpanel nah nanti jadi ojol titik latihan titik my.id slash cpanel atau bisa juga seperti ini 2083 nah kita masukkan usernya saya ojolali passwordnya 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 ya ini pas login user dan password masih masih login sebalik berarti ada kesalahan user dan password oke saya coba ulang lagi ya user jolali ini passwordnya hasil setelah kita berhasil login karena tadi kan website nya belum HTTPS ya jadi kita harus mengaktifkan dulu HTTPS nya disini masuk ke SSL atau TLS100 nah cuma memang perlu waktu 1x24 jam ya ya kadang-kadang 1 atau 3 jam ke depan udah aktif SSL nya ya HTTPS nya nah kita centang yang paling atas nah terus run auto SSL nah yang yang sebelumnya itu kan udah pernah saya aktifkan adalah yang kelompok 6 ya stream .batian.my.id ini sudah aktif cekannya apa namanya SSL HTTPS nya ya nah kita kan bisa buka disini public ya nah kemudian misalkan film gitu kan nah sudah bisa diakses ya ada pun yang paling penting lagi ketika kita sudah apa namanya upload source code nya ya jadi pertama langkah pertama ini kalau sudah aktif ya SSL nya kalau yang ini sayang barusan belum nah coba kita refresh nah ini memang perlu waktu perlu waktu ya jadi ini perlu waktu yang ini untuk bisa aktif SSL nya oke kembali kesini ketika source code CI ataupun PHP sudah dibuat nah kalian masuk ke file manager ya file manager nah nanti di file manager itu ada directory yang sudah disediakan pilih public underscore HTML nah ini adalah source code CI nya ya source code nya itu sebelumnya nih dari sini saya zip kemudian saya upload nah jangan lupa database konfigurasi database nya dirubah ya konfigurasi database dirubah oke mulai dari nama database biasanya user dan password seperti itu ya jadi ini harus diperhatikan ya ketika sudah di upload source code nya database harus dirubah nah ada pun database nya mau pakai yang mana kalian tinggal cari disini masuk ke database dulu untuk bikin database baru masuk ke mysql database oke ya nah nanti dibikin lah database nya apa nah disini sudah ada berapa ya kalau sudah ada satu sudah ada satu database nya nah ini yang dipakai database nya ini ya jadi ya nanti ini sebenarnya bisa banyak database sih bisa banyak database misalkan contoh lah contoh ya ini kan bisa dihapus database database kalau yang sebelumnya kan dipakai yang selain contoh ya nah database contoh sudah dibuat kemudian misalkan misalkan user username nya vilcom 6 user nanti password nya ngambil dari generate ini aja ya ini bisa disetting misalkan about apa namanya huruf besar dan kecil sama nomor aja gitu dua ini bebas aja misalkan saya pakai yang ini nah ini masukin jangan lupa masuknya nanti create user kalau sudah create user berarti sudah jadi misal tadi user user database contoh nah kita bisa tambahkan add kalau sudah di add jangan lupa all privilege ya di all privilege aja untuk aksesnya terus make change nah ini sudah jadi database nya ya sudah berhasil nah kita bisa masuk ke phpmyadmin untuk import database yang dari localhost itu ya yang dari localhost kita bisa import database nya nanti masukin ke sini ya nah di import database nya misalnya ya nah kalau yang ini kan stream rest ini sudah jadi nih yang dipakai stream rest itu yang tadi yang ini ya ini sudah jadi contohnya nah kalau kita belum ada tabelnya ini tabelnya masih kosong nah kita misalkan import nih import chose file chose file nanti kita cari database nya ada dimana misalkan ada dimana ya ini ini misalkan terus go jadi ini bisa bikin banyak database sebetulnya ya disini kalau mau satu juga gak apa-apa yang lain dihapus gak masalah ini saya hanya contoh aja nah ini kan ada error create database if not exist resapi karena database nya bukan resapi tapi vk 6 underscore contoh oke coba saya ambil saya edit dulu saya edit dulu untuk database nya ya ini saya ganti dulu misalkan nama database nya kan filcom filcom tadi itu kan underscore contoh kita ganti nah ini kita ganti nama database nya filcom 6 underscore contoh kita simpan kita simpan baru kita import lagi jadi harus sama ini oke terus go nah udah berhasil kan gak ada error nah kita lihat disini ada tiga ini contoh aja ya contoh aja nanti untuk user user kemudian password harus disesuaikan ya dengan yang tadi di file manager tadi ya jadi tadi passwordnya apa itu harus di copy ya seperti itu seperti apa nama yang ini saya ulang yang sudah ada ini saya close aja nah seperti yang ini kita masukkan user nama database user kemudian password ya nama database nah ininya disesuaikan ya penting ini ya kalau ini nggak dirubah ya nanti nggak akan jalan database masih error seperti itu baik itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai pertama mengaktifkan SSL cuma memang kalau SSL ini lumayan SSL maksudnya SSL ini lumayan lama propagasinya jadi perlu beberapa waktu jam ataupun hari biasanya gemboknya kekunci sih kalau aktif seperti yang punya ini kita cek ya gemboknya kekunci harusnya ini masih loading kunci nah ini kan masih kebuka kayaknya kalau ini kan sudah ketutup tuh makanya ketika klik ini sudah kekunci gumboknya kalau kalau ini masih kebuka kalau di klik ya masih kayak gini ya kita bisa sih mau ngecek DNS propagasi kalau mau coba cek kalau enggak coba ya sabar dulu aja bisa masuk ke DNS checker DNS checker misalkan tadi itu ojol ya ojol titik latihan my titik id disininya sih centang 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 semua centang centang semua cuma ya jadi ini di beberapa negara udah udah resolve sebenarnya centang sudah resolve di beberapa negara kalau diakses di beberapa negara kayak stream juga tapi ya tadi ya tandanya kalau di c-panel nya gembok nya masih kebuka karena ini kan saya baru buat kalau gembok masih kebuka berarti seperti ini ada warning tapi kalau gembok nya sudah ketutup kunci ya sudah aman ini ya sudah aman SSL nya sudah aktif aktif seperti itu oke itu saja yang bisa saya jelaskan ini untuk untuk apa namanya mulai dari pengaktifan SSL kemudian upload kalau upload kan udah ya tinggal di upload aja nanti saya coba yang ojol kalau sudah aktif atau ttl saya akan coba buat nanti usus ojol nah ini contoh aja yang tadi kelompok 6 ya baik terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya tutorial mengaktifkan SSL ya sama membuat settingan database ya mulai dari user password dan nama database wassalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih